Hubungan antara Israel dengan Amerika Serikat kian renggang. Negeri Paman Sam nampaknya mulai menaruh kecurigaan terhadap Israel. Serangan Israel Defense Force atau IDF ke kempengungsi Nusairat yang menelan banyak korban dari warga sipil Palestina menjadi salah satu biang keladinya. Lewat jurubicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada Kamis 6 Juni 2024, ia mempertanyakan klaim IDF yang menyebut mereka menyerang dengan senjata berpresisi tinggi. Tapi faktanya, warga sipil masih menjadi korban kekejaman IDF di Gaza. Ia berharap Israel bersikap transparan dalam memberikan informasi soal serangan yang mereka lakukan. This is their claim, that they were targeting 20 to 30 members of Hamas and other militant groups, that they used a precision strike to target only one part of the building without hitting areas where civilians were sheltering. At the same time, we've seen the reports on the ground. We've seen the videos from the ground. We've seen the claims that 14 children were killed in this strike. And certainly when you see, if that is accurate, that 14 children were killed, those aren't terrorists. And so, the government of Israel has said that they are going to release more information about this strike, including the names of those who died in it. We expect them to be fully transparent in making that information public. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di Nusairat? Serangan ke Nusairat, Gaza Tengah, yang Israel lakukan pada Kamis 6 Juni 2024 pagi waktu setempat, menjadi penyebabnya. Kala itu, Israel meluncurkan serangan udara ke sebuah sekolah milik UNRWA di wilayah itu. Sekolah itu digunakan warga Gaza untuk berlindung dari serangan Israel. Sementara Israel mengklaim, wilayah itu digunakan sebagai kompleks Hamas tanpa memberikan bukti. IDF juga berkilah mereka tidak mengetahui adanya korban sipil dalam serangan ke sekolah tersebut. Padahal sedikitnya 40 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk 14 anak-anak dan 9 perempuan, sedangkan 74 orang lain yang mengalami luka-luka. Jumlah korban itu disebut masih akan bertambah karena ada korban lain yang belum dievakuasi ke rumah sakit. Otoritas Palestina menilai serangan tanpa henti Israel itu, membuktikan Israel sedang melakukan genosida terhadap warga Gaza. Mahkamah Internasional pun telah meminta Israel untuk menghentikan serangannya ke wilayah Rafah. Namun Israel tak menggubris perintah itu, dan tetap melanjutkan serangannya ke Rafah. Kemudian Israel meningkatkan serangannya dan mengincar wilayah Gaza Tengah, yang juga menjadi tempat pengungsi sejak lama. Serangan ke Gaza Tengah mulai dilancarkan pada Rabu 5 Juni 2024. Padahal komunitas internasional tengah berupaya mendorong kesepakatan kejatan senjata antara Israel dengan Hamas. Bukannya memperbaiki transparansi, serangan Israel ke Nusairat malah makin menjadi-jadi. Israel melancarkan serangan udara dan darat pada Sabtu 8 Juni 2024 yang menyasar kempengungsi Nusairat Jalur Gaza. Sebanyak 274 warga Palestina dan ratusan lainnya terluka dalam serangan Israel yang berupaya membebaskan empat sandra yang ditahan Hamas. Serangan brutal Israel itu pun memicu kemarahan berbagai pihak karena banyaknya warga sipil yang menjadi korban. Bahkan Uni Eropa menyebut serbuan Israel tersebut sebagai pembantaian. Judul bicara Rumah Sakit Al-Aqsa, Khalil Degran, mengungkap bahwa jumlah korban tewas akibat serangan Israel ke Kem Nusairat mencapai 274 orang termasuk wanita dan anak-anak. Lheidan belgah udara kembali menerah kembali menerah kembali menerah kembali menerah kembali menerah kembali dan anak-anak. selamat menikmati tidak hanya kem pengungsi Nusayrat rumah sakit Al-Aqsa di jalur gasa juga digambarkan sebagai tempat pertumpahan darah seorang petugas medis juga mengatakan bagian dalam rumah sakit tersebut terlihat seperti rumah jagal rumah sakit Al-Aqsa dan Nasr pun kewalahan menangani banyaknya pasien darurat tersebut adapun serangan itu dilakukan sebagai bagian dari penyelamatan empat sandra Israel yang ditahan Hamas keempat sandra dilaporkan dalam keadaan sehat dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis Israel menyebut semua sandra ini diculik dari festival musik Nova saat kelompok Hamas munculkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu 4 seorang petugas membangkit 比如 kawasan tersebut 9-9 yang diumuman utkannya atau 6-9 ini merupakan dengan kawasan det sihat 2 sama datang Indonesia dan melibatkan dan melibatkan osal-9 di sekitar tenang di atas seti-9 Hingga video ini tayang lebih dari 36.801 warga Palestina tewas Dan 83.500 orang lain yang mengalami luka-luka akibat serangan Israel Lebih lanjut IDF mengatakan masih ada lebih dari 130 Sandra Dan sekitar seperempat dari mereka diakini telah tewas Akibat serangan Israel di hampir seluruh wilayah Gaza Terima kasih telah menonton